Halo semuanya, jumpa lagi di channel IT Ranger. Pada video kali ini, saya akan berbagi video tutorial cara mudah merubah karya tulisan seperti novel dan cerita dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan dari perusahaan teknologi iMyPhone. Sehingga sangat cocok sekali untuk teman-teman yang ingin membuat konten-konten video dengan cepat dan membagikannya di semua platform, baik itu di YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok. Selain itu, software Novi.ai ini juga bisa memfasilitasi pembuatan buku audio yang memungkinkan kita berbagi cerita menyenangkan dengan anak kita atau dengan teman-teman kita. Juga jika kita menghadapi hambatan masalah menulis, software Novi.ai ini juga bisa menghasilkan karya cerita yang original dengan mudah berdasarkan perintah yang kita berikan. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, kita akan mendownload software yang akan kita gunakan. Teman-teman, langsung saja buka browsernya. Kemudian di kolom pencarian Google, teman-teman ketik Novi.ai dan akan muncul link seperti ini. Kemudian langsung saja kita klik linknya. Di bagian sini ada dua pilihan. Teman-teman bisa mencobanya gratis atau langsung membelinya dengan klik di bagian sini. Dan ini adalah harga plank yang bisa kita pilih sesuai dengan keperluan kita. Kemudian kita klik back. Selanjutnya, langsung saja kita klik yang try it free untuk mencobanya. Kita klik di sini. Kemudian kita lanjutkan dengan proses instalasi. Kita klik di sini. Double klik. Kemudian kita klik install. Kemudian setelah proses instalasi selesai, langsung saja kita jalankan. Kita klik start now. Dan ini adalah tampilan user face dari software Novi.ai yang sangat simple dan user friendly. Di bagian sini ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan. Ada project, story creation, dan artikel rewriting. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat sebuah story. Kita klik di bagian story creation. Kemudian kita klik confirm. Kemudian di bagian bawah, di sini ada language atau bahasa yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya kita klik. Di sini ada beberapa bahasa yang bisa kita gunakan. Contohnya saya pilih bahasa Indonesia. Kemudian di bagian article style. Di sini juga ada beberapa artikel style yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya saya pilih yang narration style. Saya klik di bagian sini. Kemudian di bagian sini kita ketikkan atau kita masukkan teks yang akan di convert menjadi sebuah video. Contohnya saya masukkan perkotaan masa depan yang modern dan canggih. Kemudian saya klik continue. Jika kita lihat di bagian sini, maka aplikasi ini akan mengenerate teks yang kita masukkan tadi menjadi sebuah kalimat yang lebih panjang. Kemudian jika teman-teman masih kurang cocok dengan generate yang dihasilkan, teman-teman bisa melakukan regenerate ulang dengan klik di bagian sini. Selanjutnya setelah sesuai dengan keinginan kita, maka kita mulai untuk start creating video. Kita klik di bagian sini. Kemudian di bagian sini ada beberapa video style yang disediakan. Contohnya saya pilih yang modern style. Kemudian ada sound style. Di sini teman-teman bisa melakukan dubbing atau dengan menggunakan narrator seperti ini. Dan juga kita bisa memilih background music yang kita inginkan. Contohnya saya klik di sini. Dan di sini ada beberapa background music yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Contohnya saya klik ini. Kemudian klik ok. Kemudian di bagian screen setting, di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya saya pilih yang ini. Kemudian klik continue. Selanjutnya klik continue lagi. Kemudian di bagian save setting, di bagian sini kita bisa memasukkan file name-nya. Contohnya saya masukkan kota modern. Kemudian save to-nya secara default akan menyimpan di part bagian ini. Namun jika teman-teman ingin merubahnya, teman-teman bisa klik di icon folder dan menentukan lokasi penyimpanannya. Kemudian selanjutnya kita klik start untuk mulai generate video kita. Dan proses generate akan dimulai. Untuk proses generate videonya ini tergantung dengan panjang atau pendek teks yang kita buat. Jika teks yang kita buat semakin panjang, maka proses generate video akan lebih lama. Dan proses generate video sudah selesai. Selanjutnya kita bisa langsung melihat hasilnya dengan klik di bagian sini. Di suatu kota masa depan yang modern dan serba canggih. Kemudian teman-teman juga bisa melihat hasilnya dengan klik di bagian sini. Kemudian open file dan akan membawa kita di lokasi folder penyimpanannya. Kita buka lagi. Di suatu kota masa depan yang modern dan serba canggih. Penduduk di sini memilih gaya hidup modern dan menikmati berbagai kegiatan yang ditawarkan di sekitar mereka. Jadi dengan menggunakan tool ini akan sangat mudah sekali jika kita ingin membuat story dengan menggunakan video. Kita tinggal memasukkan teks atau kalimat yang ada di pikiran kita. Dan selanjutnya tool ini akan meng-convertnya menjadi sebuah video yang menakjubkan. Jika teman-teman tertarik, teman-teman bisa mendownload dan menginstallnya dan kemudian mencoba untuk membuat sebuah story. Jangan lupa setelah teman-teman menginstall dan menggunakan aplikasi ini, teman-teman klik di ikon bagian sini dan kita akan mendapatkan koin dengan share ke teman-teman kita. Contohnya kita klik di join now. Di sini ada kode referral yang bisa kita bagikan ke teman kita. Akhir kata sekian saja tutorial singkat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.